Intro Situasi semakin memanas Ketika para buaya berbondong-bondong mengitari rakit mereka Karepet dengan sikap mengokokkan Aji Lembus Gilan dalam dirinya Aku akan melawan Raja Buaya Bawurekso Mas Manca, kau lompatlah ke darat Lawanlah Buaya Jalu Mampang Pukul dengan galah Kiwuragil dan Jokowilo tetap berada di atas rakit Kata Karepet Setelah berkata demikian Maka Karepet pun melompat ke dalam air Dengan tidak menghiraukan puluhan buaya Yang berada di sekeliling rakit Ia pun kemudian berenang cepat menuju Buaya Bawurekso Raja Buaya Bawurekso Yang berada di pinggir sungai Melihat ada orang yang berenang ke arahnya Maka ia pun segera meluncur ke air Menyongsong orang yang telah berani menantangnya Rakit yang sekarang berada agak ke pinggir Sedikit menguntungkan Mas Manca Mas Manca sedikit mundur untuk mengambil ancang-ancang Kedua tangannya memegang ujung galah Sedangkan ujung yang lain dimasukkan ke dalam sungai Dan dengan satu lompatan disusul sebuah hentakan yang kuat Melayanglah Mas Manca ke udara Dan jatuh tepat di tepian sungai Dengan masih memegang galahnya Ketika Mas Manca melihat ke arah Bawurekso Dilihatnya air sungai bergolak Berputar Berbuih Sesaat Terlihat kepala karepet muncul di permukaan air Sekejap kemudian Karepet kemudian menyelam lagi Setelah melihat perkelahian di dalam air Mas Manca berpikir Lebih baik melakukan perkelahian di atas tanah Maka dengan cepat Mas Manca bersiap memancing Jalum Mampang Supaya menyerangnya Mas Manca pun kini mengacungkan galahnya ke arah Jalum Mampang Dan Jalum Mampang pun segera bergerak menyerang Mas Manca Dengan bersenjatakan galah Mas Manca melawan Jalum Mampang yang berbadan besar Di atas rakit Beberapa buaya berusaha naik ke atas rakit Tetapi terpaksa turun lagi ke air Karena dipukul dengan galah oleh Jokowilo Kiwuragil Segelam mengambil galah lainnya Lalu dengan cepat Ia memukul mata buaya yang berani naik ke rakit Terkena pukulan di matanya Buaya itu dengan cepat bergerak turun Lalu hilang menyelang di dalam air Pukul matanya Kata Kiwuragil kepada Jokowilo Ketika ada buaya yang besar berusaha naik ke atas rakit Maka Jokowilo pun melompat Dan dengan sekuat tenaga Ia memukul buaya itu tepat pada matanya Akibatnya ujung galahnya menjadi pecah Buaya yang dipukul dengan cepat mundur dan menyelam lagi Tetapi beberapa buaya yang lain Masih berusaha menyerang Kiwuragil dan Jokowilo Kiwuragil melihat Mas Manca belum berhasil mengatasi Jalu Mampang Maka ia pun berteriak Mas Manca pukul matanya Mas Manca pun kini melompat membelakangi sungai Dan ia pun segera memukul Jalu Mampang berkali-kali tepat pada matanya Jalu Mampang berusaha untuk masuk ke sungai Tetapi terhalang oleh lawannya Sebab Mas Manca kini berdiri membelakangi sungai Belum sempat Jalu Mampang menyerang lagi Mas Manca sudah menghajar matanya dengan galah Sehingga ujung galah itu menjadi hancur Dan dengan membelakangi sungai Mas Manca mencekat arah Jalu Mampang untuk melarikan diri ke sungai Pergelahian Mas Karepet melawan Bau Rekso masih berlangsung sengit Air sungai di belakang Mas Manca bergolak tinggi Bau Rekso tiba-tiba terlempar keluar dari permukaan air Ketika Bau Rekso jatuh ke dalam air Ia menyebabkan air sungai menjadi tersibat tinggi Di atas rakit Kiwuragil dan Jokowilo masih tetap bekerja keras Memukul setiap buaya yang mencoba naik ke atas rakit Kedua buah galah yang digunakan untuk memukul buaya Kini telah menjadi pendek Tetapi ketika tangan mereka menyentuh hulu pedang Yang ada di ikat pinggang mereka Maka mereka tetap berharap Tidak ada seekor buaya pun yang mampu naik ke atas rakit Di tepi sungai di dekat Gerumbul Perdu Perkelahian Mas Manca melawan Jalu Mampang Memasuki saat-saat terakhir Kedua mata Jalu Mampang telah terluka Karena dibukul galah terus-menerus oleh Mas Manca Akibatnya ujung galah kini menjadi hancur Dan Jalu Mampang pun kini tidak bisa melihat Dimana keberadaan lawannya Merasa kesakitan dan tidak bisa melihat lawannya Jalu Mampang pun mengamuk Mulutnya terbuka mencari sasaran Ekornya menyabet ke kanan dan ke kiri Akibatnya Mas Manca pun melompat menghindari amukan Jalu Mampang Beberapa saat amukan Jalu Mampang masih berlangsung Tanaman Perdu yang ada di tepi sungai menjadi rata Mas Manca pun kini hanya bisa menunggu Sampai Jalu Mampang menjadi lelah dan lengah Semakin lama Jalu Mampang semakin lemah Sepetan ekor Jalu Mampang meredah Maka Mas Manca bersiap untuk mengakhir perkelahian mereka Dengan melakukan pemusatan pikiran dan mengatur jalannya pernapasan Mas Manca menghimpun semua kekuatan yang ada pada dirinya Dan dibusatkan pada sisi telapak tangannya Ketika sahabatan ekor Jalu Mampang sudah berhenti Maka dengan berteriak nyaring Mas Manca melompat ke depan dan menghantam kepala Jalu Mampang Dengan sisi telapak tangannya Kepala Jalu Mampang bergetar menerima pukulan sisi telapak tangan Mas Manca Setelah itu buaya itu pun tidak mampu menggerakkan badannya Kemudian ia bingsan Kemudian Mas Manca mengangkat kaki depan Jalu Mampang Dan dengan sekuat tenaga perut buaya itu ditendang hingga terlentang Dan dengan cepat tangannya merabah huru pedang pendeknya Dan sekejap kemudian tangannya yang memergang pedang Kini telah menusuk kulit yang paling lunak Di dekat leher bagian bawah Jalu Mampang Darah mengucur ketika pedang pendeknya dicabut Dan ketika sekali lagi pedang pendek Mas Manca Menusuk untuk yang kedua kalinya Jalu Mampang pun terdiam dengan tubuh yang berlumeran darah Riwayat Jalu Mampang berakhir di dalam sarangnya sendiri di gedung sengengi Ia mati di tangan Mas Manca Anak angkat kipuyut Banyu Biru Saat itu beberapa langkah di sebelah Mas Manca Perkelahian karepet melawan bau reksa di tepi sungai Juga hampir selesai Jaka tingkir menyeret bau reksa yang telah lemas ke atas tanah di pinggir sungai Dan ketika bau reksa menggerakkan ekornya mau menyerang Maka karepet menginjak kepala buaya itu dengan kakinya Bau reksa berusaha memberontak Karepet yang melihat kepala buaya itu bergerak Maka injakan kakinya kini diberkuat Sehingga bau reksa pun tidak berdaya Bau reksa tidak mampu menggerakkan kepalanya Hanya matanya yang melihat ke arah buaya jalur mampang Yang selama ini dianggap sebagai patihnya telah mati Dan ketika karepet melepaskan injakan kakinya Mata bau reksa pun memandang karepet Seakan-akan menyerah memohon ampun Ketika bau reksa melihat karepet menganggukkan kepalanya Maka buaya itu pun perlahan-lahan berjalan Lalu meluncur masuk ke dalam air Sesaat setelah bau reksa masuk ke dalam gedung Tak lama kemudian Buaya-buaya yang menyerang rakit semuanya mundur masuk ke dalam air Kini kejolak air di sekitar rakit telah berhenti Dan suasana di gedung sengingi menjadi tenang kembali Buaya yang menyerang kita telah mundur semua Kata Joko Willow Yah mungkin mereka disuruh mundur oleh bau reksa Kata Kiwuragil Galah milik Kiwuragil dan Joko Willow terhancur Tetapi masih tersisa satu buah galah lagi Yaitu galah milik karepet Dengan galah yang masih tersisa Joko Willow pun menggerakkan rakit ke pinggir Menjemput karepet dan Mas Manca Setelah rakit sampai di tepi sungai Maka karepet dan Mas Manca pun Melompat naik lagi ke atas rakit Meninggalkan bangkai buaya jalu mampang di tepi sungai Sebentar lagi matahari terbenam Mari kita tinggalkan gedung sengingi Jalankan rakitnya sekarang Kata Mas Garepet Joko Willow pun kini mendorong galahnya ke alah belakang Maka rakit perlahan-lahan bergerak menuju ke depan Tetapi alangkah terkejutnya Joko Willow Ketika ia merasa rakit itu telah bergerak sendiri ke depan Rakit itu pun bergerak perlahan ke utara Mengikuti arah aliran sungai Keempat orang itu pun saling berpandangan Heran menyaksikan rakit yang mereka tumpangi Bisa bergerak sendiri Aku tidak tahu Apakah rakit ini bisa bergerak ke depan Karena adanya aliran sungai Atau dari bawah air Rakit ini telah didorong oleh para buaya Kata Mas Manca Air sungai di sekitar rakit sedikit bergelombang Seperti ada sebuah kekuatan Yang mampu mendorong rakit itu Supaya bergerak maju Rakit ini didorong oleh 40 ekor buaya Yang tadi telah menyerang kita Kata Kiwurakil Mungkin bau reksa Sudah takluk dan memerintahkan para buaya Untuk mendorong rakit ini Kata Mas Manca Kelihatannya Banyak buaya yang mendorongnya Dari bawah rakit Kata Joko Willow Sambil melihat air yang bergejolak Di sekitar rakit Ketika malam Menyelimuti bumi Matahari pun telah lama Terbenam di kaki langit Sebelah barat Bulan yang hampir bulat Masih menggantung di langit Karepet pun Kini merasa perlu untuk beristirahan Kita beristirahat di tepi sungai Pinggirkan rakit Kata Karepet Sesaat kemudian Perlahan-lahan rakit Bergerak sendiri ke arah kiri Lalu berhenti di tepi sungai Malam semakin dalam Setelah makan bekal yang dibawa Dari banyu biru Mereka berempat Kemudian tidur nyenyak Di atas rakit Bulan yang terang Menjelang Purnama Telah sedikit bergeser Ke arah barat Waktu Telah lewat Tengah malam Udara dingin di tepi sungai Dan di atas rakit Empat orang laki-laki Sedang tidur Berkerudung kain yang panjang Pada saat yang bersamaan Ki Ageng Butuh Sedang berjalan di waktu malam Di tempat yang tidak jauh dari rakit Yang berada di tepi sungai Dari desa Butuh Sejak kemarin Ki Ageng Butuh Telah berjalan jauh Dan malam ini Ia pun secara kebetulan Berada tidak jauh dari sungai Malam menjelang bulan Purnama Meskipun bulan terlihat belum bulat Tetapi Ki Ageng Butuh Mampu melihat dengan jelas Keheningan malam Dikejutkan oleh adanya Sinar terang di langit Yang melintas di atas kepala Ki Ageng Butuh Sinar itu terang sekali Ternyata disini ada lintang kemukus Tetapi kenapa sinar itu terasa dekat sekali Kata Ki Ageng Butuh dalam hati Bukan Itu bukan lintang kemukus Sinar itu tidak ada kukusnya Desis Ki Ageng Butuh Apakah itu kemamang? Bukan Kalau kemamang terjadi dari api semua Itu hanya sinar terang Apakah sinar terang yang meluncur itu? Apakah itu sebuah daru? Kata Ki Ageng Butuh dalam hati Dan ia pun berniat Menghidui arah jatuhnya sinar terang Yang menyilaukan itu Ya Pasti sebuah daru Katanya Dan dengan cepat Ki Ageng Butuh Berlari menuju ke arah jatuhnya sinar terang itu Ki Ageng Butuh Dengan cepat berlari mengejar sinar yang bergerak ke depan Dan dengan melompati beberapa gerumbul berdu Ki Ageng Butuh telah berada di tepi sungai Dengan berlari cepat Ki Ageng Butuh masih sempat melihat sinar yang dikejarnya Perlahan-lahan sinar itu meluncur turun dan jatuh di atas sebuah rakit yang berada di tepi sungai Ki Ageng Butuh kemudian berlari ke arah rakit Dan dilihatnya empat orang sedang tertidur di atas rakit dengan bergerudung kain panjang Salah seorang dari mereka Wajahnya terlihat bercahaya meskipun hanya sekejap Setelah itu cahayanya menudar dan semuanya seakan kembali seperti semula Ternyata sinar yang bergerak dan jatuh kepada orang yang tidur di atas rakit Adalah sebuah pulung keperabun Kata Ki Ageng Butuh Pulung keperabun cuma satu Tidak mungkin ada matahari kembar Kalau pulungnya sudah jatuh disini Berarti saat ini kanjeng Sultan Tenggono Sudah ditinggalkan oleh pulung keperabun Kata Ki Ageng Butuh dalam hati Siapakah anak muda yang beruntung ketipan daru mendapatkan pulung keperabun Sambil berkata demikian Ki Ageng Butuh berjalan mendekat kepada seorang anak muda Yang tadi sempat terlihat wajahnya bercahaya Ketika jarak semakin dekat Ki Ageng Butuh melihat dengan jelas Wajah seorang anak muda yang sedang tidur di atas rakit Wajah yang tadi sempat bercahaya Karena tertimpan daru Ki Ageng Butuh terkejut Ketika melihat dengan jelas wajah orang itu Itu karebet Ternyata yang mendapat keberuntungan tertimpan daru Mendapatkan pulung keperabun adalah karebet Oh Ia pun kemudian mendekat ke arah karebet Dan berniat akan membangunkannya Tetapi Telinga karebet adalah telinga yang terlatih dengan sangat baik Karebet mempunyai pendengaran yang tajam Meskipun dalam keadaan tertidur Ia mampu mendengar kemerisi keranting Yang terinjak oleh kaki seseorang Karebet kini membuka matanya Dan melihat seseorang sedang berjalan menuju ke arahnya Dengan cepat karebet berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan Tetapi Ia kemudian menarik nafas dalam-dalam Ketika orang yang datang itu berkata Nak mas karebet Ternyata yang datang adalah kiageng butuh Kata karebet dalam hati Ia kiageng Saud karebet Dan ketika ia menoleh kerakit Ternyata ketiga orang temannya Juga telah bangun dari tidurnya Mereka bertiga pun Kemudian berdiri Dan menyelami kiageng butuh Ternyata Adi Wuragil juga ada disini Semua selamat tadi Tanya kiageng butuh Atas pengestu kakang Semua dalam keadaan selamat Jawab Ki Wuragil Kemudian Ki Wuragil memperkenalkan kedua temannya Ini adalah Mas Manca Anak angkat dari Kibuyut Banyu Biru Dan ini adalah Joko Wilo Anak dari kakang Majasto Kiageng butuh Kemudian menganggukkan kepalanya Kepada kedua orang itu Mungkin kita semua heran Aku heran Kenapa kalian sampai tidur dirakit di tepi sungai Dan kalian pasti juga heran Kenapa aku malam-malam juga sampai disini Kata kiageng butuh sambil tersenyum Ia kakang Apakah kakang bisa sampai kemari Tanya Ki Wuragil Aku juga tidak tahu Adi Jawab kiageng butuh Kiageng tidak tahu Tanya karebet Ya aku memang tidak tahu Tanya kakang-karebet Jawab kiageng butuh Kemarin aku keluar dari rumah Dan berjalan tanpa tujuan Melangkah tak tertuara Menurutkan kata hati saja Dan ternyata Langkah kakiku membawa aku datang kemari Datang ke rakit ini Kata kiageng butuh Ketika aku sampai di tepi sungai Aku melihat sinar terang Sebuah daru Sebuah pulung keprabon Atau pulung ratu yang meluncur dari langit Kata kiageng butuh Kemudian Aku ikuti sinar itu Dan yang ketiban daru adalah Nak mas karebet Kata kiageng butuh Jadi yang mendapat pulung ratu adalah Angger karebet Tanya kiwuragil Ya Beruntunglah dan bersyukurlah Nak mas karebet Kini engkau sudah mendapatkan pulung keprabon Sebuah pulung ratu Kata kiageng butuh Inggeh kiageng Kata karebet Dan ia pun mengucap syukur Bahwa dirinya telah mendapatkan pulung keprabon Yang terjadi saat ini Dan kejadian besok Yang ada kaitannya dengan pulung ratu Sebetulnya Sudah pernah dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijoko Kata kiageng Ya Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar kakang Kata kiwuragil Ternyata Aku termasuk orang yang beruntung Bisa menyaksikan jatuhnya pulung ratu Kata kiageng butuh sambil tersenyum Iya kakang Aku juga orang yang termasuk beruntung Bisa bersama-sama Melakukan perjalanan dengan Angger karebet Menuju hutan perawoto Kata kiwuragil Selanjutnya Kapan kalian berangkat menuju Tanprawoto Tanya kiageng butuh Sebentar lagi kiageng Setelah fajar Kata karebet Ya Kalau begitu Kita berpisah disini Aku akan kembali ke desa butuh Kata kiageng butuh Baik kakang Sampaikan salamku untuk kakang ngerang Kata kiwuragil Baik adi Sampaikan juga hormatku Untuk ki buyut banyu biru dan adi majasto Kata kiageng butuh Kemudian Mereka pun berpisah Kiageng butuh pun berjalan ke arah selatan Menuju desa butuh Beberapa saat kemudian Di bangwetan terlihat semburat warna merah Semakin lama Semakin terang Dan menunjukkan fajar yang telah terbit Bersamaan dengan Kicau burung liar Dan kokoh ayam alas Beberapa saat kemudian Setelah langit menjadi terang Sebuah rakit bergerak Mengikuti arus sungai menuju utara Di atas rakit Yang dapat melaju Tanpa menggunakan galah Berdiri kiwuragil Bersama tiga orang pemuda Kita nanti akan lewat mana Angger karebet Tanya kiwuragil Kalau kita kelewat katilangu Jalannya terlalu jauh ki Memutar Kita nanti berhenti di desa tiku Kemudian Kita lanjutkan dengan berjalan kaki Ketimur Menuju dan prawoto Kata karebet Kita turun di desa tiku Berarti Setelah tempuran sebuah sungai Yang di dekatnya terdapat Sebuah pohon randu alas Tanya kiwuragil Iya ki Nanti Kita akan berhenti Di tepi sebelah timur Di dekat pohon randu alas Setelah melewati sebuah tempuran Kata karebet Rakit mas karebet Perlahan-lahan Masih tetap melaju Ke arah utara Keempat orang Yang berada di atas rakit Telah siap untuk menempuh Perjalanan jauh Menuju ke arah hutan prawoto Udara pagi yang segar Kata karebet Betul Pagi yang cerah Kata Joko Willow Sambil tersenyum Waktu bergerak terus Matahari merayap semakin tinggi Rakit pun Kini masih melaju Mengikuti arus air ke utara Ketika rakit melewati Sebuah tempuran sungai Maka mereka pun tahu Sementara lagi Mereka akan sampai Di desa Tiku Rakit terus melaju Ke arah utara Semilir angin pun Kini mengusap lembut Membuat badan menjadi segar Tempuran itu Sudah dilewati Dan rakit pun Masih terus bergerak Ke arah utara Itu pohon randu alasnya Sudah kelihatan Kata Joko Willow Sambil menunjuk sebuah pohon Yang berada di sebelah timur Ya Kita berhenti di dekat Pohon randu alas itu Kata karebet Semakin lama Rakit semakin dekat Dengan pohon randu alas Ketika rakit sudah dekat Dengan pohon randu alas Karebet pun berkata Kita berhenti di sini Rakit pun Kini segera menepi Dan mereka pun Segera naik ke tepi sungai Setelah mengambil bungkusan Yang berisi pekal Yang dibawa dari banyu biru Mereka berempat Kemudian menyeret rakit Dan menaikkannya ke tepi sungai Agar tidak hilang Hanya terbawa arus sungai Menuju laut Ternyata Besar juga pohon randu alas ini Kata Jokowilo Mulai dari pohon randu alas ini Kita berjalan kaki Menuju ke arah timur Kata karebet Baik Saun Jokowilo Tidak jauh dari pohon randu alas ini Ada sebuah melik Yang airnya cukup pening Kita isi dulu Bumbung-bumbung ini Untuk persediaan air minum kita Kata karebet Kemudian Mereka pun berjalan kembelik Yang terletak Tidak jauh dari pohon randu alas Di sana Mereka minum Dan mengisi Bumbung-bumbung mereka Dengan air belik Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Mereka berempat meneruskan Perjalanan ke arah hutan Prawoto Dengan berjalan kaki Kakang Buaya yang mendorong rakit Kita biarkan tinggal di sungai Di sekitar tempuran Atau di sekitar pohon randu alas Tanya Jokowilo Kepada Mas Manca Tidak Buaya itu pulang ke sarangnya Di gedung sengingi Jawab Mas Manca Jokowilo menganggukan kepalanya Sambil memandang kepada Mas Manca Tetapi ia meragukan kebenaran Dari jawaban Mas Manca Mereka terus berjalan ke arah timur Pohon randu alas kini Sudah jauh berada di belakang Di sebelah timur desa Tegu Mereka melalui sebuah hutan Yang tidak terlalu lebat Sebuah jalan setapak yang agak lebar Menuju ke arah matahari terbit Waktu berjalan terus Siang itu terasa panas Matahari tepat berada di puncak langit Di pinggir jalan di sebelah selatan Ada beberapa pohon kelapa Aku akan memanjat dan mengambil beberapa buah kelapa Kata Jokowilo Dan tanpa menunggu jawaban Ia pun berjalan menuju pohon kelapa itu Ambil yang masih muda Teriak Mas Manca kepada Jokowilo Jokowilo yang sedang berada di atas pohon kelapa Dengan tangkasnya Jokowilo memuntir beberapa kelapa muda Dan menjatuhkannya ke bawah Setelah itu ia pun segera turun Dan mengumpulkan buah kelapa yang telah dijatuhkannya Setelah membawa beberapa buah kelapa Mereka melanjutkan perjalanan Berjalan kaki berempat Dan tidak lama kemudian Di depan mereka Terlihat sebuah jalan perempatan Kelihatannya Di depan ada sebuah perempatan Kata Mas Manca Ya itu memang perempatan Kita beristirahat disini saja Kita berteduh di bawah pohon waru Kata Garebit Baik Kita sambil minum air kelapa dulu Kata Jokowilo Mereka berempat Kemudian duduk beristirahat di bawah pohon waru Di dekat perempatan jalan Makanannya masih ada kan? Tanya Garebit Makanan yang masih ada Cuma pisang dan pepaya Ada juga ubi Ketela Kalau jagung mentah Masih banyak Nasi jagungnya yang sudah habis Sudah kita makan kemarin Tetapi Apakah kita akan membuat api? Tanya Jokowilo Tidak usah Kita makan makanan yang ada saja Ditambah nanti makan daging lapah Kata Garebit Yah Masih lumayan ada yang bisa dimakan Kata Ginguragil Nanti malam aku akan berburu di hutan Kita akan makan daging kijang bakar Itu Kalau nanti aku dapat kijang Kata Jokowilo Tetapi Kita tidak membawa panah Kata Mas Manca Aku bawa pisau Kata Jokowilo Sambil menunjukkan sebuah pisau belati Yang disimpan di ikat bingkangnya Dan tertutup oleh bajunya Jokowilo Jokowilo memegang pisau belatinya Pisau yang agak tebal Dan telah diberi hulu Yang terbuat dari kayu Pisau itu dibuat secara khusus Dan mempunyai keseimbangan yang baik Sehingga Ketika pisau itu dilempar kesasaran Yang berada di depan Adalah bagian ujung pisau Dengan pedang pendek Mereka melobangi buah kelapa Yang telah mereka petik Air kelapa ini terasa segar Kata Mas Manca Setelah meminum air kelapa Sambil minum air kelapa Serta makan pisang Mas Manca berkata Di depan kita Kelihatannya ada sebuah perempatan jalan Ya Ini adalah sebuah perempatan jalan Kalau kita berjalan lurus ke arah timur Kita akan sampai di hutan Prawoto Lalu Kalau diteruskan Akan sampai di padi Kalau kita belok kiri Akan sampai di panti kudus Tempat kediaman sunan kudus Sedangkan Kalau berbelok ke kanan Itu menuju ke desa Tarub Dan desa Selo Kata Karepet Desa Tarub tempat tinggal Kikitas Pendowo Tanya Jokowi loh Iya Kikitas Pendowo Yang rumahnya berada di desa Tarub Adalah ayah dari Kiakeng Selo Kalau dari desa Selo Agak lebih ke selatan sedikit Tetapi tidak terlalu jauh Dari desa Tarub Kata Karepet Itu berarti dekat dengan Beleduk Kuhu Tanya Jokowi loh kembali Ya Desa Kuhu yang ada Beleduk lumpurnya Itu berada di sebelah timur Desa Selo Jawab Karepet Kalau Nis dari Selo Putra dari Kiakeng Selo Apakah juga berada di desa Selo Tanya Ki Wuragil Iya Ki Ki Nis masih berada di desa Selo Bersama seorang anaknya Yaitu Kakang Pemanahan Dan seorang anak angkatnya Yaitu Kakang Panjawi Kata Karepet Kini Teringatlah Karepet Ketika sedang belajar Di perguruan Selo Selain dengan Niselo Dia juga sering berlatih Seolahkan huragan Bersama cucu Kiakeng Selo Putra dari Niselo Yang bernama Pemanahan Dan anak angkat dari Niselo Yang bernama Panjawi Pemanahan dan Panjawi Dua orang dari perguruan Selo Yang berilmu tinggi Kata Mas Manca Kalau Pemanahan Aku dengar Punya seorang anak laki-laki Tanya Ki Wuragil Iya Ki Kakang Pemanahan Mempunyai seorang anak laki-laki Yang belum dewasa Bernama Danang Sutowi Joyo Ia tergolong anak Yang tekun berlatih Ilmu kanuragan Perguruan Selo Jawab Karepet Anaknya hanya satu Tanya Ki Wuragil Iya Ki Anaknya hanya satu Danang Sutowi Joyo Anak laki-laki Yang tekun berlatih Ilmu kanuragan Dan tangkas Mengendarai kuda Memang luar biasa Anak yang belum dewasa Sudah mampu berlatih Bertempur naik kuda Dengan sangat baik Kata Karepet Dan dia pun Berangan-angan Alangkah bangganya Kalau mempunyai Anak laki-laki Setangkas Danang Sutowi Joyo Danang Sutowi Joyo Memang tangkas Kata Karepet Dia masih anak-anak Tetapi sudah terampil Menggunakan senjata Sebuah pedang Atau sebuah tombak pendek Sambil mengendarai Seekor kuda Ki Wuragil Menganggukkan kepalanya Sambil membayangkan Betapa tangkasnya Danang Sutowi Joyo Yang saat ini Belum menginjak dewasa Sudah terampil Naik di atas Punggung seekor kuda Sambil bermain-main Dengan sebatang tombak pendek Tidak ada satupun Orang dewasa Di perguruan Selo Yang mampu Mengalahkan Danang Sutowi Joyo Ketika mereka Diadu Bermain sodoran Kata Karepet Mendengar cerita Karepet Ki Wuragil semakin heran Atas ketangkasan Olah Kanuragan Danang Sutowi Joyo Yang selalu menang Ketika bermain sodoran Ki Wuragil ingat Sodoran Adalah permainan Ketangkasan orang dewasa Yang biasa dimainkan Oleh para prajurit berkuda Sebuah permainan Pertempuran di atas Punggung kuda Satu lawan satu Permainan itu Bersenjatakan Sebuah plombak pendek Yang mempunyai ujung Yang terbuat dari kayu Berbentuk bulat Sebesar buah manggis Mereka berempat Kini terbenam Dalam pikiran masing-masing Dan mereka pun Kemudian melanjutkan Makan dan minum air gelapa Setelah dirasa cukup Beristirahat Mereka pun Segera akan melanjutkan Perjalanan ke hutan Prawoto Mari kita lanjutkan Perjalanan kita Kata karepet Kemudian Mereka pun berdiri Dan mulai berjalan Meneruskan perjalanannya Menuju ke arah timur Beberapa saat kemudian Perjalanan mereka Terhalang oleh Sebuah sungai lebar Dan mereka pun Kini menyeberangi sungai Dengan berjalan Masuk ke dalam air Ini sungai serang Kata karepet Untung saat ini Sedang musim kemarau Jadi sungainya Tidak terlalu dalam Kalau musim penghujan Air sungai Menjadi agak tinggi Kata Jokowi loh Kemudian Mereka pun Melanjutkan perjalanan Hutan kecil Yang tidak begitu lebat Telah mereka lalui Diselingi Beberapa bulak panjang Serta melewati Beberapa gundukan Tanah yang agak tinggi Matahari Sudah condong Ke barat Hutan Kini sudah Mulai agak rapat Tetapi Mereka berempat Masih belum sampai Di hutan Prawoto Ketika melewati Sebuah sungai kecil Mereka pun Kemudian berhenti Dan mereka Berniat untuk Bermalam di sini Malam ini Belum malam Bulan Purnama Masih besok malam Biasanya Baru besok pagi Kanjeng Sultan Berangkat dari Keraton Berangkat dari keraton Besok sore Beliau baru sampai Di hutan Prawoto Berarti Kita masih punya Waktu dua malam Kata Karebet Pada bulan Purnama Kanjeng Sultan Akan pergi Berburu Masuk ke dalam Hutan dengan Para pengawalnya Esok paginya Baru Kanjeng Sultan Akan pulang dari Berburu Setelah Kanjeng Sultan Berada di Perkemahan Baru kerbonya Kita lepas Kita masih punya Waktu sehari besok Untuk mencari Kerbau liar Di sekitar Hutan ini Atau Nanti kita cari Di sekitar Hutan Prawoto Kata Karebet Selanjutnya Baik Sementara Kita membersihkan Diri dulu Di sungai ini Lalu Kita segera Mencari tempat Untuk tidur Malam ini Kata Karebet Beberapa saat Kemudian Keempat orang itu Pun membersihkan Diri di sungai Setelah ini Kita berdua Masuk hutan Mencari Kijang Kakang Kata Joko Willow Kepada Mas Manca Baiklah Kata Mas Manca Tidak lama Kemudian Setelah selesai Membersihkan Badan Mas Manca Dan Joko Willow Masuk ke dalam Hutan Sedangkan Ki Uragil Dan Karebet Masih berada Di tempat semula Sambil mencari Tempat yang bisa Dipakai untuk tidur Matahari Telah Tenggelam Langit Berangsur-angsur Meredup Karebet pun Kini Membuat Sebuah Perapian Di depan Perapian Ki Uragil Dan Karebet Duduk Sambil Membakar Beberapa Jagung Dan Ketela Pohon Ketika Karebet Dan Ki Uragil Sedang Membakar Ubi Kayu Terdengar Suara Langkah Mendekat Dan Saat Kemudian Muncullah Joko Willow Dan Mas Manca Kami tidak bertemu Dengan Seekor Kijang Pun Hanya Dapat Dua Ekor Ayam Alas Ini Ayamnya Sudah Kami Bersihkan Tiga Dibakar Kata Joko Willow Ini Jagung Dan Ubinya Sudah Kami Bakar Tinggal Dimakan Kata Ki Uragil Mereka Berempat Kemudian Melingkari Perapian Dan Membakar Daging Ayam Hutan Perapiannya Sudah Hampir Padam Aku Akan Tambah Ranting Kayu Lagi Kata Karebet Sambil Mencari Ranting Kayu Di Sekitar Perapian Setelah Daging Ayam Bakar Habis Dimakan Oleh Empat Orang Itu Maka Mereka Pun Kemudian Beristirahat Menyandarkan Badannya Pada Sepatang Pohon Malam Kini Semakin Larut Perapian Sudah Lama Padam Mereka Berempat Berkudung Kain Panjang Berusaha Untuk Bisa Tidur Dan Beristirahat Ketika Fajar Telah Menyingsing Semburat Warna Merah Terlihat Di Sebelah Timur Alam Pun Segera Menjadi Riang Dengan Kicau Burung Yang Menyambut Bahagi Alam Semakin Terang Dan Empat Orang Yang Sedang Berada Di Hutan Karebet Kiuragil Beserta Mas Manca Dan Jokowilo Telah Bangun Dan Membersihkan Badannya Di Sungai Setelah Setelah Selesai Membersihkan Diri Mereka Pun Membuat Api Dan Membakar Ubi Dan Jagung Untuk Sekedar Mengisi Perut Setelah Dari Sini Kita Berangkat Ke Hutan Prawoto Kata Karebet Malam Nanti Malam Bulan Purnama Biasanya Kanjeng Sultan Berangkat Dari Keraton Pagi Ini Nanti Sore Beliau Biasanya Sampai Di Perkemahan Di Hutan Prawoto Nanti Kita Cari Kerbau Liar Di Pinggir Hutan Atau Di Kubangan Sungai Yang Ada Di Hutan Matahari Kini Sudah Mulai Merayap Naik Langit Mereka Segera Bersiap Untuk Meneruskan Perjalanan Mereka Berjalan Di Pinggir Hutan Sambil Melihat Di Sekitarnya Kalau Ada Seekor Kerbau Yang Liar Waktu Terus Berjalan Sebelum Tengah Hari Mereka Sudah Sampai Di Bibir Hutan Prawoto Kalian Bertiga Tunggu Di Sekitar Daerah Ini Sambil Kalian Mencari Seekor Kerbau Liar Aku Akan Masuk Kedalam Hutan Untuk Melihat Keadaan Perkemahan Kanjeng Sultan Kata Garebet Baik Nanti Akan Kami Carikan Seekor Kerbau Liar Kata Kimuragil Siapa Tahu Kita Juga Dapat Seekor Kijang Kata Jokowi Nanti Setelah Aku Melihat Perkemahan Aku Akan Kembali Kesini Kata Karebet Kemudian Ia Pun Segera Masuk Kedalam Hutan Hutan Prawoto Yang Tidak Terlalu Lebat Memudahkan Karebet Untuk Berjalan Menerobos Pepohonan Ke Arah Utara Dengan Menggunakan Pedang Pendeknya Karebet Memotong Sulur-sulur Maupun Ranting-ranting Yang Mengganggu Perjalanannya Karebet Anak Muda Yang Telah Mengenal Hampir Seluruh Wilayah Kesultanan Demak Tidak Kesulitan Untuk Mencari Arah Menuju Perkemahan Kanjeng Sultan Trenggono Ketika Ditemunya Sebuah Sungai Kecil Karebet Pun Mengikuti Alur Sungai Itu Menuju Ke Utara Dan Setelah Berjalan Sekian Lama Maka Karebet Melihat Ada Beberapa Buah Kubuk Di Sebuah Tanah Lapang Sebuah Daerah Yang Sudah Dikenalnya Tempat Ini Masih Sama Seperti Sewaktu Aku Kesini Beberapa Bulan Yang Lalu Kata Karebet Dalam Hati Dengan Hati-hati Karebet Berjalan Mendekati Beberapa Kubuk Yang Didirikan Di Atas Tanah Lapang Yang Tidak Terlalu Luas Dengan Berlindung Di Sebalik Batang Pohon Karebet Mengamati Perkemahan Yang Nantinya Akan Digunakan Oleh Kanjeng Sultan Trenggono Ketika Dilihatnya Dua Orang Mengenakan Pakaian Petani Yang Dipinggang Terselip Sebuah Pedang Pendek Dan Mereka Juga Sedang Mengatur Beberapa Perlengkapan Perkemahan Maka Taulah Karebet Bahwa Nanti Sore Kanjeng Sultan Trenggono Akan Tiba Di Perkemahan Hutan Prawoto Sub indo by broth3rmax